selamat menikmati saya akan mencontohkan bagaimana mudahnya membuat slide foto dengan menggunakan aplikasi ProShow ProShow Producer yaitu dimana kita bisa membuat foto-foto menjadi sebuah seperti film bergerak dengan berbagai macam efek nah baik langsung saja yang pertama teman-teman bisa membuka ProShow nya terlebih dahulu seperti ini kemudian ada berbagai cara untuk memanggil sebuah filenya teman-teman bisa menggunakan seperti ini misalkan kita buka dulu filenya kemudian klik dan drag misalkan teman-teman pengen memilih 3 foto kita bisa pilih ketiganya bisa menekan dengan tombol CTRL klik 1 foto tahan CTRL nya nah jadi teman-teman bisa memilih 3 foto seperti ini atau teman-teman juga bisa dengan menekan tombol SHIFT untuk memilih banyak foto klik 1 foto kemudian klik dan tahan tombol SHIFT pada keyboard kemudian tekan foto yang lainnya maka diretan foto ini akan terseleksi klik tahan dan drag ke arah sini itu adalah salah satu teknik untuk mengambil foto tapi ada juga teknik lain yang bisa kita gunakan untuk apa namanya membuat sebuah slide dimana nanti foto-foto tersebut akan masuk dan kemudian efeknya akan diberikan secara otomatis oleh komputer teman-teman bisa membu kita pertama di build atau di design juga sama saja tidak apa-apa kita klik icon wizard di atas sini kita klik wizard kemudian disini ada tanda plus teman-teman bisa klik add ini dengan begini semua foto akan diperlihatkan saya akan mencoba memasukkan foto ini dia foto animasi yang sudah saya siapkan saya klik saya tahan SHIFT dengan begini semua foto terseleksi kemudian klik open nah disini teman-teman bisa mengatur berbagai macam posisi fotonya apakah luffy dipindahkan kemudian foto yang lain dipindahkan seperti ini bisa dengan cara klik and drag terus kalau ada pengen yang dihapus tinggal klik kemudian klik remove maka satu foto akan terhapus atau juga ada yang mau diputar posisinya kita klik rotasi nah seperti ini maka posisi fotonya bisa berputar sesuai dengan keinginan kita kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan sebuah teks kita klik kita masukkan teksnya seperti ini saya akan mengetik anime nah posisi anime ini berada di tengah teman-teman bisa menaruhnya di awal di akhir atau di tengah terserah teman-teman untuk pengeditannya akan saya contohkan nanti saya juga akan mencontohkan bagaimana saya menghapus bagian yang tidak diperlukan kita klik teks anime ini karena saya akan menambahkannya di session berikutnya kita klik remove kemudian disini ada menu edit teman-teman bisa melakukan pengeditan ketika sudah diberi efek nanti akan saya contohkan kita klik next disini ada tahap kedua yaitu memasukkan musik jadi dalam setiap slideshow foto yang teman-teman buat bisa memasukkan juga musiknya jadi bisa kita sedikit apa ya memberikan memberikan lagu supaya nanti pada saat slideshow ditampilkan bisa lebih menjadi lebih menarik saya akan masukkan lagu ini teman-teman nanti apa namanya ketika sudah memasukkan lagunya kalau kemudian pengen dihapus tinggal di klik seperti ini kemudian klik remove maka akan menghilang contohnya seperti itu kita masukkan lagi jika sudah kita klik next nah disini ada berbagai macam efek jadi maksudnya ketika teman-teman memasukkan mengklik birthday maka efek yang akan ditampilkan bertajuk tentang ulang tahun atau mungkin ketika dark light maka biasanya pada bagian sampingnya atau pada bagian framenya akan bertema tentang cahaya tentang hitam yang bernuansa klasik seperti itu begitu juga yang lainnya tapi kali ini saya akan memasukkan karena ini temanya anime saya akan memasukkan kita coba edit saya akan mencoba yang paling menarik teman-teman disini bisa melihat berbagai macam polanya atau mungkin ketika teman-teman ingin memasukkan semua bisa melakukan click all nah seperti ini ini artinya seluruh efek yang ada pada pro show producer ini bisa ditampilkan dari mulai bird die candle light full frame dan lain sebagainya kali ini saya lebih menyukai motion 3D karena tema kita adalah anime kalau sudah kita klik oke kemudian klik next disini ada auto dan custom dimana kalau auto biasanya pergerakan pergerakan dari dari apa namanya dari pada saat pemrosesan atau rendering akan cenderung tergantung pada pada komposisi gambarnya kalau gambarnya dengan resolusi yang besar biasanya akan sedikit lama sedangkan gambar dengan resolusi kecil akan lebih cepat tapi kali ini saya akan memilih custom sehingga yang cepat dan yang lambat pun akan diproses sama pada saat rendering kemudian disini ada wide dan standar dimana kalau kita klik standar maka kalau layar monitornya lebar posisi filmnya akan terbatas seperti kotak persegi namun ketika kita wide maka posisi apa namanya tampilannya akan mengikuti tampilan layar saya akan klik wide screen kita klik create kita biarkan filmnya masuk dan foto-fotonya nah ini adalah contohnya kita klik next saja kita akan mengeditnya nanti kita klik done nah disini seperti yang sudah saya beritahukan tadi teman-teman bisa mengedit seperti apa namanya memberikan memberikan text yang satu dan yang lainnya perhatikan disini ini artinya kapasitas gambar lebih panjang daripada musiknya jadi teman-teman kalau pengen memasukkan musik tambahan bisa melakukan di timeline seperti ini kemudian klik plus maka disini akan meminta lagu tambahan tapi kali ini saya tidak akan menambahkan lagu yang akan saya lakukan adalah memperpanjang maaf maksud saya memperpendek tampilan slide nya disini ada yang 4 detik kemudian dengan efeknya 2 detik disini ada tampilan 4 detik efeknya 2 detik kali ini saya akan mencari gambar yang tampilannya lama seperti ini kemudian saya akan supaya nanti bisa berkurang nah ini dia ada yang 5 detik saya masukkan jadi 4 detik saja kemudian efeknya ada yang 3 detik saya masukkan 2 detik seperti itu sehingga nanti tampilannya akan suara dan tampilannya bisa cocok sama saya masukkan 4 detik saya masukkan 4 detik juga yang ini saya masukkan 2 detik saya klik CTRLZ untuk mengembalikan karena ada kesalahan atau mungkin ada beberapa gambar yang bisa teman-teman hapus supaya apa namanya waktunya nanti bisa persis sama seperti itu saya akan hapus satu gambar nampaknya saya hapus dengan cut saja kita lihat lagunya berhenti di sini masih ada kurang satu gambar yang harus saya hapus nampaknya yang ini saja karena ada dua gambar kita lihat lagi sudah cocok hampir hampir apa namanya menyentuh akhir atau mungkin di sini bisa kita kurangin lagunya saya akan mencoba mengkurangi lagunya kita lihat ada di mana lagunya oh ada di sini jadi teman-teman bisa menghapus yang ada di sini nah seperti ini contohnya baik nampaknya sudah cukup saya akan menambahkan sebuah text di sini kita masukkan add blank atau add text sama saja kita masukkan add text karena niat kita untuk memasukkan sebuah text saya akan sopa perbesar sedikit nah warna hitam ini menunjukkan bahwa ini adalah frame kita kalau teman-teman ingin mengubah background dari framenya maka klik bagian background kemudian kita klik solid color kemudian set nah di sini teman-teman bisa memilih kalau background ingin berwarna putih kita klik di bagian sini atau mungkin kalau ingin berwarna hijau seperti ini teman-teman bisa mencobanya saya yakin memasukkan warna putih kemudian set color untuk memasukkan text kita klik tanda plus pada caption klik di sini maka teman-teman bisa mengetikan di sini nah hurufnya kita bisa perbesar kita bisa pindahkan kemudian kita set warnanya sesuai keinginan teman-teman bisa menambahkannya saya masukkan contoh kita pilih center kita masukkan satu lagi seperti ini contohnya saya perkecil ukurannya saya pindahkan oke nah ini adalah tampilan dari text yang sudah kita buat saya akan memindahkannya ke bagian awal nah seperti ini teman-teman juga bisa memindahkannya posisi yang diinginkan dengan klik tahan dan geser maka posisinya akan berpindah kemudian juga kalau teman-teman pengen memberinya sebuah watermark sebuah tanda bahwa video ini milik teman-teman bisa menggunakan fasilitas watermark yang ada di proso kita klik show kemudian klik watermark kemudian kita nah ini dia kita klik browse teman-teman bisa mencari gambar apa yang pengen dipakai kita klik picture saya menaruhnya disini ini dia nah ukurannya besar teman-teman bisa melakukan perubahan diperbesar atau diperkecil atau dengan memasukkan angka yang ada disini kita masukkan 15 maka ukurannya akan mengecil kita pindahkan ke arah sini saja nah disini ada opacity maksudnya adalah untuk menebalkan warna atau membuatnya menjadi transparan kalau kita perkecil opacity-nya maka akan menjadi semakin transparan tapi kalau kita perbesar maka watermarknya akan menjadi lebih tebal seperti itu kita biarkan saja kita masukkan 60 supaya tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis kalau sudah kita klik ok nah kalau sudah teman-teman hanya tinggal men-save-nya saja untuk men-save-nya teman-teman bisa klik publish disini ada berbagai macam pilihan men-save-nya bisa kalau pengen disimpan di pada komputer kita cari save as device nah ini dia oh maaf bukan video web device nah ya device and komputer teman-teman bisa klik ini klik read atau juga dengan yang ada disini sama fungsinya kita klik publish kita klik video web device komputer nah disini ada berbagai macam pilihan apakah pengen disimpan sebagai video avi atau mungkin sebagai mp4 seperti itu saya akan menyimpannya sebagai mp4 saja dengan ukuran 480 piksel saya akan ubah quality-nya menjadi normal karena biasanya kalau profile-nya menjadi high capacity-nya capacity megabyte-nya akan menjadi besar kita klik read kemudian saya akan menyimpannya disini kita masukkan anime slide seperti itu kita klik save kita tunggu nah ini yang saya maksud tadi dengan proses rendering jadi ini adalah proses dimana file-file kita sedang diproses menjadi sebuah gerakan slide setelah itu nanti kita bisa menyaksikannya kita tunggu sampai selesai teman-teman ketika pengen melakukan penyimpanan project maksudnya ketika sudah menyelesaikan apa namanya pekerjaannya namun masih pengen ada yang ditambahkan teman-teman bisa klik file kemudian klik save as project jadi file itu tersimpan tidak sebagai mp4 tapi tersimpan sebagai file proses producer yang dimana teman-teman bisa melakukan pengeditan ulang menambahkan foto mengganti musik memberi teks dan lain sebagainya dengan fasilitas yang ada disini yaitu klik file klik save as project seperti itu sebentar lagi selesai hasilnya akan kita lihat oke sudah selesai kita lihat hasilnya saya menyimpannya tadi ada di musik nah ini dia kita dengarkan nah ini adalah hasil dari video kita yang sudah kita buat ini watermarknya dan dengan berbagai macam efeknya selamat menyaksikan assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya om asyu kali ini dalam video saya saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pengeditan atau memasukkan teks pada tiap-tiap slide yang ada di aplikasi kita dengan menggunakan pro show producer baik langsung saja tentu saja kita bisa menambahkan teksnya dengan cara double click nah disini teman-teman bisa menambahkan teks dengan klik tanda plus pada bagian caption ini maka secara otomatis akan muncul blank caption kita bisa tambahkan teksnya disini saya akan memasukkan nama macan nah seperti ini selain itu juga teman-teman bisa merubah tipe teksnya nah seperti ini kemudian merubah ukuran teksnya dengan klik size atau memindahkannya selain itu juga kita bisa merubah warna teksnya terserah teman-teman pengen dirubah dengan warna apa kita contohkan dengan warna hijau klik set color kalau sudah kita klik ok nah seperti ini jadi ketika kita play dia sudah ada apa namanya teksnya kemudian pada slide yang ini saya sudah mencontohkan sudah ada teksnya kali ini kalau teman-teman perhatikan disini apa namanya teks yang sudah kita masukkan tidak ada gerakannya tapi bagaimana jika teks ini pengen diberikan gerakan kita klik pada bagian Luffy contoh saja ini teks yang akan kita gerakan kita klik pada bagian slide pada bagian atas ini maka secara otomatis kita akan apa namanya ditampilkan dialog yang dimana kita bisa memberikan gerakan untuk teks kita pada bagian scroll bar kita tarik ke bawah sebenarnya teman-teman terserah pengen pilih yang mana tapi untuk teks ada bagian khusus nah ini dia misalkan seperti ini kita perhatikan nah ini berarti dia muncul dari kiri ke kanan seperti itu kita klik lagi nah ini tulisannya berarti dari atas ke bawah kalau teman-teman perhatikan dia ada teksnya nah seperti itu kita contohkan yang ini saja kita klik apply style oke kemudian klik oke ops kita lupa belum merubah warnanya supaya terlihat kita double click pada bagian captionnya kita klik disini kita klik untuk color nya kita rubah menjadi warna merah kita pindahkan posisinya seperti ini contohnya saya ingin memutarnya cukup kita klik oke kita coba play kita mulai dari awal nah seperti itu jadi untuk teks yang Luffy ada gerakannya kemudian yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah disini teman-teman lihat ada angkanya ini menunjukkan timer waktu slide ini terlihat jadi ini kalau diartikan 4,8 detik sekian nah ini artinya ada 3 detik ini 4,8 sekian jadi kita bisa atur waktunya saya akan memasukkan 2 detik saja ini 3 ini 2 kita akan lihat lagi jadi tentu saja kalau kita memasukkan angkanya lebih besar maka tampilan slide nya akan tampil lebih lama nah seperti itu jadi makin sedikit makin cepat tampilan slide nya bukan hanya tampilan slide nya kita juga bisa mengatur waktu tampilan perpindahan dari slide 1 ke slide 2 kalau teman-teman perhatikan tadi waktunya cukup cepat untuk perpindahannya nah itu itu waktunya berarti sekitar 1,7 detik sekian kita akan coba masukkan angka 5 kita perhatikan maka timer atau perpindahan waktunya akan menjadi cukup lama karena kita beri waktu 5 detik nah lihat pergeserannya cukup lama seperti itu jadi bukan hanya slide nya yang bisa diberi timer kita juga bisa beri timer untuk tampilan perpindahannya saya akan masukkan 2 saja supaya durasinya tidak terlalu lama teman-teman bisa mengedit untuk semua videonya silahkan di edit satu persatu supaya tampilannya jadi lebih menarik lagi kemudian setelah kita memasukkan timer slide teman-teman juga bisa merubah slide nya sesuai dengan keinginan teman-teman contohnya seperti ini kita klik pada bagian slide nya ini kita klik nah disini ada sekali banyak tampilan slide yang bisa teman-teman pilih saya akan memindahkannya terlebih dahulu nah ini dia saya akan coba mulai dari yang paling atas nah ini artinya slide nya berpindah dari atas ke bawah saya akan coba yang ini nah ini artinya seperti menutup sebuah jendela kalau teman-teman suka silahkan klik apply juga bisa melakukan hal yang sama untuk slide-slide yang lain nah seperti itu kita bisa geser ini ke bawah karena memang proso sebenarnya menampilkan banyak sekali tampilan slide kita akan lihat hasilnya nah seperti itu kemudian yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman selain kita bisa merubah memasukkan teks memasukkan gerakan teks juga mengganti slide dan timernya ternyata kita juga bisa memasukkan video tambahan atau gambar tambahan pada saat dokumen kita sedang dikerjakan jadi bukan cuma di awal saja caranya dengan caranya adalah dengan kita klik pada bagian windows klik komputer kita pilih ada di mana filenya tersebut nah contohnya seperti ini saya akan memasukkan video saja ini dia video opening caranya kita klik dan tahan file kita ini yang ingin kita masukkan tahan kemudian geser pada bagian slide maka secara otomatis komputer akan apa namanya memasukkan file video kita yang tadi nah ini dia video tambahannya nah kemudian juga bisa dipindah-pindahkan slide-slide gate ini bisa dipindahkan terserah kita pengen memindahkannya kemana kita atur waktunya saya akan memasukkan dua-dua kita ganti tampilan slide-nya saya akan masukkan yang ini coba oke kita klik apply nah jadi kalau di play nah ini dia tampilannya kita play nah seperti itu baik itu saja video dari saya tentang kelanjutan dari pengeditan video kita dengan menggunakan ProShow Producer terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya Omasyu kali ini dalam video saya dengan menggunakan aplikasi ProShow Producer akan menunjukkan bagaimana cara untuk pertama memotong video tersebut memotong bagian dari sebuah video kemudian merubah kecepatan dan mengurangi suaranya baik langsung saja ketika teman-teman sudah memasukkan file-nya seperti ini ketika teman-teman pengen memotong video perhatikan disini disini ada video saya sebuah portal kereta dimana disini kalau kita percepat ada tampilan kereta yang sudah lewat yang sedang lewat maksud saya nah dalam video ini saya ingin supaya tampilan menunggu keretanya dihilangkan dan langsung menuju ke apa namanya ketika kereta itu lewat dengan cara double click pada bagian slide seperti ini kemudian kita klik pada bagian layer seperti ini perhatikan disini ada yang namanya tool stream kita klik nah teman-teman perhatikan disini pada bagian pojok kiri atas ini artinya start ketika teman-teman pengen memotong silahkan di klik kemudian tahan dan geser bagian mana video yang ingin diambil tadi saya pengen mengambil video keretanya saja nah ini dia keretanya sudah muncul kemudian pengen diakhiri di mana nah apakah ketika kereta itu lewat atau terserah teman-teman jadi bagian inilah nanti yang akan diambil dan akan muncul sebagai video atau teman-teman juga bisa melihat memasukkan timernya secara langsung disini jadi kalau pengen dimasukkan dengan apa namanya scroll bar seperti ini boleh atau teman-teman masukkan langsung waktunya disini kita masukkan 55 detik nah seperti ini seperti ini maksud saya kemudian masukkan pada menit detik ke 68 nah kemudian klik ok kemudian jangan lupa untuk klik synchron time karena kalau tidak di klik kadang-kadang apa namanya waktu sama gerakan gambarnya akan berbeda kalau sudah kita klik ok maka secara otomatis ketika kita play nah keretanya langsung lewat seperti itu kemudian juga yang ingin saya tunjukkan tadi memberikan kecepatan jadi bagaimana kalau video ini keretanya ingin dibuat lebih cepat disini ada apa namanya tool speed teman-teman bisa atur jangan lupa klik pada bagian layarnya klik disini kemudian pada bagian speednya kita beri 200 ini artinya gambarnya nanti akan lebih cepat atau ketika ingin kita kurangi speednya dia akan lebih lambat kita akan coba klik ok tapi tapi kadang ketika kita mengatur kesempatan seperti ini suaranya akan menghilang jadi itulah salah satu kekurangan pro show dimana ketika kita apa namanya mengatur kesempatan suaranya akan menghilang nah ketika teman-teman pengen mengubah suaranya sepertinya suaranya dikecilkan seperti tadi kita klik pada bagian video yang di bawah layar ini kemudian klik volumenya kurangi terserah teman-teman pengen dikurangi 50% atau seperti tidak nah suaranya sudah lebih reda lagi setelah itu silahkan di save klik publish klik video for web device computer kemudian pilih untuk apa maksud saya klik sebagai AVI misalkan kemudian klik kualitasnya maka secara otomatis ketika kita klik save video tersebut akan tersimpan baik itu saja tutorial dari saya tentang cara untuk memotong video dengan menggunakan prosof producer terima kasih sudah menyaksikan assalamualaikum terima kasih Terima kasih.